Pada pertama kali ini, saya akan didampingi oleh asisten saya bernama Pak Waskito dari Malang, Jawa Timur. Siap ya, Pak Waskito? Bisa, Pak, Ustaz. Oke, kalau siap, nampingi saya nanti. Kalau ada apa-apa, saya dipegang ya. Saya dipegang, kita jatuh nanti ya. Biar ada yang meng-handle kalau saya jatuh, dipegang ya. Kita mulai aja, karena waktunya sudah masuk pukul setengah lapan agar teman kita yang di Indonesia Timur tidak kemalangan. Bentar ya, saya setting dulu untuk di-record atau di-rekam agar tiap pertemuan ada arsiknya. Tunggu yang lainnya masuk kelas, kita mulai aja sekarang. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu'ala asrofil anbiya wa mursalin. Sayyidina muhammadin wa ala alihi wa subajamain nama baku. Pertama, kita bersyukur kepada Allah di akhir bulan ini masih ditakdirkan, bertemu kembali, masuk ke dalam ruang kelas virtual, di ruang kelas yang luas, kapasitasnya, ruang duduknya, atau kursinya 100, ya ini luas 100 ini. Karena di Alipikinas itu ada dua kategori ruang kelas. Ada ruang kelas reguler, ada ruang kelas aula. Kalau ruang kelas reguler itu kursinya sekitar 50 atau 20-an. Tapi kalau di aula itu 100. Karena ini sifatnya kuliah umum, kita masuk ruang kelas yang di aula. Tepatnya dalam rangka kuliah umum di ruang kelas tematik, materinya lumu Qur'an. Ya ini mengkaji tentang suratul wagi'ati, surat al-wagi'ah. Ya ini membahas tentang kejaiban linguistik dan mutiara hikmah dari sumpah yang besar. Surat al-wagi'ah yang besar yang ada di surat al-wagi'ah terdapat di ayat 77. Dari ilustrasi di layarnya ini, saya milih gambar. Di sebelah kanan ini adalah bumi, tempat kita berpijak. Di sebelah kiri adalah matahari. Di tengah-tengahnya kecil ini bulan. Dari nama suratnya, suratul wagi'ati setara bahasa, al-wagi'ati artinya kejadian. Jadi setara bahasa, surat al-wagi'ah, surat yang judulnya kejadian. Dalam kurung maksudnya hari kiamat. Tapi di segi penamaannya, al-wagi'ati artinya kejadian. Pertama kita buka dulu tatatan paling mendasar dari surat al-wagi'ah pada tampilan berikutnya. Ini adalah daftar nomor. Nomor ayat maksudnya loh ya, maaf ya. Karena sengaja saya hanya menambilkan nomor ayat, tidak menambilkan ayat seluruhan. Nomornya aja, saya singkat-singkat ya nomornya aja. Surat al-wagi'ah terdiri ayatnya dari ayat nomor 1 sampai dengan 96. Al-wagi'ah jumlah ayatnya 96. Dari 96 ayat ini, intinya, inti yang bermuatan sumpah maksudnya, terdapat di ayat 75 sampai dengan 80. Ini salah satu ciri khas yang membedakan antara surat al-wagi'ah dengan surat al-wagi'ah adalah di al-wagi'ah, muatan suratnya bermuatan ayat-ayat sumpah. Dan urut ayatnya, dari 75 sampai dengan 80, totalnya ada 6 ayat sumpah, sumpah tentang al-qur'an. Sedangkan surat yang lainnya, tidak spesifik dengan al-qur'an, sumpahnya al-wagi'ah spesifik. 6 ayat sumpah tentang al-qur'an, dari 75 sampai dengan 80. Kita buka, apa saja lapat sumpah. Yang pertama, ini saya tampilkan dari kuran standarnya, standar kemenang, ya, standar cepat, dari terjemah sekaligus rawat-rawat harapnya. Karena saya tampilkan sekaligus, maka kelihatan kecil, ya, saya baca langsung. Fala uksimu bimawakin ujumi. Kalau diperkata, Fala uksimu, maka aku bersumpah. La, di sini, la tidak diartikan, gak punya arti. Fala uksimu, maka aku bersumpah. Bimawakin ujumi. Dengan, dalam kurung maksudnya, bimi, tempat beredarnya bintang-bintang. Wa innau dan sunggunya iya, ya, ini sumpah tersebut adalah, La kosamun, urutan merjemahkannya loncat sebetulnya. La kosamun, loncat ke lapat adimun. La kosamun adimun. Sungguh, sumpah yang besar. Lau taklamu naji, kalau kalian mengetahui, wai manusia, gitu maksudnya. Berikutnya, innau, sunggunya dia, ya, ini kitab Al-Quran adalah, La kur'anun karimun. Sungguh, bacaan yang mulia. Atau, bacaan yang sangat mulia. Fi kitabin maknunin. Quran tersebut, dalam kurung, terdapat fi kitabin, di dalam kitab maknunin, sebenarnya, mafudin, ya, yang terpelihara. La yamasuhu ilal mutoh harunah. Tidaklah bisa menyentuhnya, ilah kecuali al-mutoh harunah, orang-orang yang disucikan. Dalam kurung maksudnya, hamba-hamba yang disucikan. Tan zilun, dalam kurung dituruhkan. Min robil alamina dari Tuhan semesta. Dari enam ayat sumpah ini, ayat 75 sama dengan 80, ada kata berbunyi, uksimu, yang artinya aku bersumpah. Ini kategori kata kerja, ya. Nah, sebutannya namanya fiil atau fiilur. Istilah fiil, di lebih kinas dipelajari tingkatan paket dua. Karena paket dua sudah mempelajari tentang jenis-jenis kata, isim, fiil, huruf. Isim, kata bermaksud nama atau beda. Fiil, kata bermaksud perbuatan atau kata kerja. Huruf, kata bantu atau kata sanda. Nah, uksimu termasuk fiil, alias kata kerja. Nah, fiilnya fiil apa? Itu dipelajari tingkatan paket tiga. Ini namanya fiilur mudoriun, kata kerja bentuk sedang. Fiil mudori, kata kerja bentuk sedang. Nah, karena bentuk sedang, maka bermaksud ada relevansi ke depannya, maksudnya. Jadi, kesinambungan perbuatan, maksudnya. Jadi, Allah bersumpahnya non-stop. Karena pakai lafatnya fiil mudoriun, kata kerja bentuk sedang atau akan datang. Uksimu, aku bersumpah. Allah itu bersumpah demi apa saja? Ada enam poin. Yang pertama, bersumpah demi tempat beredarnya bintang-bintang. Bima wakin mu jumi. Yang kedua, bersumpah demi apa? Sumpah yang besar. Ini dirampung pakai bi semua ya. Yang ketiga, sumpahnya demi apa? Demi bacaan yang sangat mulia. Yang keempat, sumpahnya demi apa? Demi kitab yang terpelihara. Yang kelima, sumpahnya demi apa? Ini amba-amba yang disucikan. Yang keenam, sumpahnya demi apa? Bi robil alaminah demi Tuhan semesta alam. Ada enam poin bermuatan sumpah. Dari enam ayat sumpah ini, kalau diteliti, diure lagi, secara perkatanya atau pergurupnya, kita buka pada tampilan berikutnya. Ternyata setelah dianalisa, masing-masing ayat yang bermuatan sumpah, ayat 75 sampai dengan 80, ini kalau dihitung pergurupnya, misalnya, jumlah hurufnya ada 19. fa, satu, lam, satu, alifnya satu, ada tiga. Terus hamzah, kop, sin, mim, empat. Ba, mim, wawu, alif, kop, ain, itu dua, empat, lima, enam. Alif, lam, nun, jim, wawu, min, itu dua, tiga, empat, enam. Tuh, tanya sembilan belas. Yang kedua, wa innahu lakosamun lauta lamuna adimun, jumlah hurufnya dua puluh. Ini dianalisa per huruf dulu ya, kita ungkap dari segi angka-angka nominal hurufnya. Innahu lakur anun karimun, jumlahnya dua belas huruf. Fikita bin Magnunin, sebelas huruf. La, yama, suhu, ilal, muto, haruna, tujuh belas huruf. Tan, zilun, min, robil, ala, mina, tujuh belas huruf. Totalnya ada dari 6 ayat sumpah, jumlahnya sembilan puluh enam. Ternyata, sembilan puluh itu angka apa? Ini bukan angka sia-sia. Semua angka sudah tersistem. Ya, saling berkaitan. Intinya, kasarnya, tidak ada angka yang sia-sia di Al-Quran. Tidak ada angka yang sia-sia. Masing-masing angka terpakai oleh yang lainnya. Tersistem. Saling berkaitan. Contoh di sini, enam ayat sumpah, total hurufnya sembilan puluh enam. Ternyata, sembilan puluh enam adalah kode. Kode apa? Kode jumlah ayat di surat Al-Waqiyah. Oh, berarti salah satu hikmahnya adalah Al-Waqiyah, jumlah ayat sembilan puluh enam. Dari sembilan ayat, intinya di enam ayat ini. Karena intinya tentang sumpah di Al-Waqiyah itu. Oh, berarti dengan membaca enam ayat ini, sudah otomatis salah satu hikmahnya, perbandingannya, sama saja, menyeluruh, mengenai sembilan puluh ayat, di surat Al-Waqiyah, dari enam ayat sumpah tersebut. Sembilan puluh enam huruf, mewakili sembilan puluh enam ayat, di surat Al-Waqiyah. Ini tinjauan satu, tentang jumlah huruf di ayat-ayat sumpah, ada hubungannya, dengan jumlah ayat di surat Al-Waqiyah. Ini yang pertama. Sekarang yang kedua, kita bahas lagi. Dari enam ayat sumpah tadi, intinya sumpahnya ada di ayat 77. Intinya. Dari enam ayat sumpah tersebut, inti sumpahnya di urutan ketiga. Apa bunyinya? Innahu sungguhnya iya, ya ini kitab Al-Quran. La quranun karimun sungguh, bacaan yang sangat mulia. Intinya dia 77. Karena apa? Karena hanya di surat Al-Waqiyah saja lah. Penyebutan Quran dengan sebutan karim, itu hanya di surat Al-Waqiyah. Ya makanya, kalau kita punya Quran ya, standar Madinah, atau standar terasional itu, covernya berjudul Al-Quranul Karim. Al-Quranun Karim. Jadi satu-satunya ayat di Al-Quran, yang menyebut bahwa Al-Quran dengan sebutan karim, hanya di surat Al-Waqiyah, tepatnya di ayat 77. Karena intinya di sini, penyebutan Quran yang mulia, intinya di ayat 77 ini. Nah, sedangkan ayat 77, urutan sumpah di urutan ketiga. Maka dari itu, kalau hurufnya sumpah, ayat 77 diurai, alif jumlahnya 14. Dari mana ngitungnya? Enam ayat sumpah tadi itu. Dari namat sumpah, alifnya jumlahnya 14. Innahu nunnya 11. Hu, huruf A-nya 4. La quranun la, jumlah hurufnya dari namat sumpah, ada 12. Quranun kofnya ada 4. Ro'nya ada 4. Alifnya ada 14. Nun, huruf nunnya ada 11. Karimun kofnya ada 3. Ro'nya ada 4. Yaknya ada 6. Dan minnya ada 12. Ternyata, ketika dimasukkan dalam tabel, tabel jumlah tiap huruf dari 6 ayat sumpah, totalnya ada 99 huruf. Nah, kalau dikalikan, 3 x 99. Dari mana angka 3 muncul? Dari ayat 77. Karena sumpah tentang Quran, urutan ketiga. Sumpah yang nomor 3 maksudnya. 3 x 99 sama dengan 297. Ini angka apa 297 ini? Tidak ada angka yang sia-sia di Al-Quran. Ternyata, angka 297 adalah, ini angka kode. Kode apa? yakni rangkaian kalimat sumpah yang ketiga. Ini urutan perkata dari awal surat Al-Wakiyah sampai ayat 77. itu urutannya diurutan kata ke 297. Wah, berarti ini ajaib Quran ya. Bersyukur kita itu bangga. Bangga punya ayat. Bangga punya kitab yang serba ajaib. Ya, diungkap dari berbagai surut pandang apapun. Itu terjawab maksudnya ya. Tidak sia-sia. Tetap ada jawabannya. Diungkap dari surut pandang manapun. Dari sisi ilmiahnya. Dari sisi bahasanya. Dari muatan historisnya. Dari muatan angka-angka sistematis. Dan sebagainya. Semuanya terjawab. Jadi lengkap-lengkap. Kurang kita bersyukur kita itu ya. Oh, berarti. Lapad sumpah tentang Al-Quran. Yang berbunyi innaulat Quranun Karimun. Di surut Al-Awqiyah urutan lapadnya. Ada di urutan kata ke-297. Dari jumlah kata di Al-Awqiyah 379. Saling berkaitan ternyata. Sumpah ketiga. Ya, ini sumpah di nomor tiga. Kalau dikalikan dengan jumlah huruf-huruf sumpah. Dari enam ayat tersebut. Yang 99 huruf itu. Totalnya 297. Ini yang kedua. Mengungkap tentang hubungan ayat sumpah tentang Quran. Dengan hubungan urutan kata di surut Al-Awqiyah. Dan juga berhubungan jumlah huruf di ayat sumpah tentang Al-Quran tersebut. Ini yang kedua. Yang ketiga. Ini kita ungkap mengenai angka-angka dulu ya. Tentang keajaiban angka-angka dulu. Apakah ada hubungannya ayat 77 dengan Indonesia? Ada hubungannya. Apa hubungannya? Sama-sama dirgayu ke 77. Nah ini sengaja ya. Saya milih ayat 77 ini. Biar dikit ini. Ini peringatan terakhir ya. Karena Agusus mau habis masalahnya ya. Kita merayakan terakhir malam ini. Merayakan angka 77 bagi Indonesia. Hubungan kemujudatan angka yang sistematis. Dengan yang lainnya. Apa hubungannya? Ada. Mana ayat sumpahnya? Ya ini berbunyi. Allah bersumpah. Bahwasannya. Sesungguhnya iya. Kitab Al-Quran. Sebenarnya sungguh. Kitab yang sangat mulia. Sangat mulia derajatnya maksudnya. Sungguh kitab yang sangat mulia. Apakah hubungannya angka 77 dengan yang lainnya? Ada. Misalnya. Hubungan dengan Al-Ayat itu situ. Jumlahnya 6 di Al-Quran. Ya ini nanti ada identik angka 36. Yang kedua ayat 77 Al-Waqiyah ada hubungannya dengan Al-Anim 143. Yang ketiga ayat 77 Al-Waqiyah ada hubungannya dengan Al-Arab 143. Maaf ya ini saya batuk. Ini kalau batuknya awal bulan, batuk jaim. Kalau batuknya pertengahan bulan, batuk modus. Kalau batuknya akhir bulan, batuk settingan. Batuk settingan ya. Karena adukannya kertusik settingan. Nah, apakah ada hubungannya ayat 77 dengan huruf hija'iyah? Ada hubungannya dengan angka 216. Dan juga ayat 77 Al-Waqiyah. Ada hubungan dengan Akhisa ayat 77. Dan yang terakhir kita buktikan nanti. Ayat 77 Al-Waqiyah ada hubungan dengan Al-Baqoro 286. Nah, pertama kita urut dulu ya. Apa hubungannya ayat tentang sumpah tentang Al-Quran dengan huruf hija'iyah? Ada hubungannya. Kita buka pada tampilan berikutnya. Huruf hija'iyah, alib, batak, tak, jim, pak, o, dan seterusnya. Salah satu teknis atau cara atau metode pengenalan huruf hija'iyah berbeda ya. Antara di Indonesia dengan di Jazira Arah berbeda. Mengenai urutannya. Ini maaf ya, saya menampilkan hija'iyah ini urutannya pakai standar Madinah. Standar, standar apa, Jazira Arah sana. Apa bedanya? Kalau pengenalan huruf hija'iyah versi Indonesia, kita perhatikan yang berisian bawah ya. Setelah berbunyi, Fa, kop, kap, lam, min, nun, wau, ha, lam, li, ham, zah, iya. Di Indonesia urutannya, Kop, kap, lam, min, nun, wau, ha, wau, ha, wau, ha, lam, li, ham, zah, iya. Kalau istilah Madinah tidak. Ya, urutannya, Fa, kop, lam, min, nun, ha, wau, ya. Nggak ada lam alit. Nggak ada hamzah. Nggak pakai. Jadi, mim, nun, ha, wau, ya. Ini saya urutan standarnya Madinah. Nah, dari urutan ini kita lihat ternyata alit. Urutan huruf ke satu, bak, kedua, taknya ketiga, tak ke empat. Dan seterusnya sampai nun, urutan ke dua, lima, hak, dua, enam, wau, dua, tujuh, yaknya dua, lapan. Ini sengaja yang saya tebalkan adalah huruf-huruf yang berhubungan dengan huruf ayat sumpah dengan Al-Quran. Misalnya, ayat sumpah berbunyi, inna hu la quranun karimun, inna hu alifnya. Alif, saya tebalkan ya, ada alifnya, urutan ke satu. Inna hu nun, ada saya tebalkan huruf nunnya, urutan ke dua puluh lima. Inna hu huruf ha'nya, saya tebalkan huruf ha' urutan ke dua puluh enam. Nah, kur'anun lam, ada, termasuk ayat sumpah, maksudnya ada, terdapat. Saya tebalkan lamnya. Kur'anun kofnya, saya tebalkan huruf ha' 21. Kur'anun rohnya, saya tebalkan di baris atas, urutan ke sepuluh, huruf roh. Alifnya, urutan ke satu. Nunnya, ke dua puluh lima. Karimun kafnya, saya tebalkan hurufnya, urutan ke dua puluh dua. Ri rohnya, saya tebalkan, urutan ke sepuluh. Yaknya, saya tebalkan hurufnya, urutan ke dua lapat. Dan terakhir, mim, saya tebalkan hurufnya, urutan ke dua puluh empat. Nah, sekarang kita total. Inna huruf alif, ini seurut ya, ini tiga baris, bagaimana lafatnya? Inna hu alif nun ha' la pur'anun, laf ka' roh, la lam, kaf roh, alif nun karimun, kaf roh, yak mim. Inna hu alifnya, urutan ke satu, nunnya dua lima, hu, haknya dua puluh enam. La quranun, lamnya dua puluh tiga. Ini urutan dulu. Kofnya dua satu, rohnya sepuluh, alifnya satu, nun, nunnya dua lima. Karimun kafnya dua puluh dua, rohnya sepuluh, yaknya dua lapan, mimnya dua empat. Ketika ditotal, ternyata, huruf-huruf yang ter, huruf-huruf hijaiya, yang terdapat di ayat sumpah, di ayat sumpah tentang Quran, yakni totalnya dari dua puluh enam, ditambah sekian-sekian, sampai dua-dua, totalnya dua ratus enam belas. Oh, berarti, huruf-huruf sumpah, yang terdapat di dalam daftar, namur hijaiya, urutannya kalau ditotal, ajapnya berjumlah dua ratus enam belas. Kita pegang ya. Kita pegang ayat ini. Ayat dua ratus enam belas ya. Merdeka. Ingat ya, dipegang. Nanti kita, balik lagi ke ayatnya nanti. Muter lagi nanti ke ayat ini. Ke nomor ini. Muter lagi nomor ini nanti. Jadi, di otak kita kemana pun, kembali lagi ke nomor ini nanti. Oh, berarti, ayat tentang sumpah Al-Quran, ayat tujuh-tujuh, identik dengan angka dua satu enam. Tujuh-tujuh, identik angka dua ratus enam belas. di dalam huruf hijaiya. Ini hubungannya. Ayat tujuh-tujuh, hubungan dengan hijaiya, hubungan angka dua ratus enam belas. Sekarang kita hubungkan dengan yang lainnya. ternyata di Al-Quran ada ayat-ayat, totalnya cuma enam. Banyak enam ayat. Dari 30 juz Al-Quran, hanya enam ayat. Yang ayatnya, kalau dihitung jumlah hurufnya, 36. Misalnya, Al-Arab 139, Innaha Ula'i sampai Ya'amana, 36 huruf. Surat Toha, 85. Dari Kolafainna sampai Samiri, 36 huruf. Contoh lagi, Surat Yasin, ayat 10. Wasawun, Al-Arab 139, sampai Layup Minunak, 36 huruf. Contoh lagi, Asura, sebentar ya, pas ada gangguan sinyal. Asura 35, dari Wayak Lama sampai Mahi Sin, 36 huruf. Contoh lagi, Surat Al-Muzamil, 9. Robul Masriki sampai Wakilan, 36 huruf. Contoh lagi, An-Nazia'at 46, Keanahum sampai Do'aha, totalnya 36 huruf. Ternyata, ada 6 ayat di Al-Quran, yang masing-masing ayatnya, jumlah hurufnya 36 huruf. Memangnya, kenapa 36 itu? Karena, 36, kalau di total, jumlahnya 216. Oh, berarti, jumlah, 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 huruf dari, 6 ayat ini, adalah, 216. Jumlah, huruf dari, kalimat sumpah, innaullah, Quran Karimun, di seluruh, ayat ini, tersebut, ternyata, 216. Maksudnya apa? Yakni, misalnya ya, Al-Arab, 139. ini huruf secara campur, campuran, campuran hurufnya, Alif, Nun, Ha, Hamzah, Lamalif, Hamzah, huruf campurannya, 36. Ternyata, huruf sumpahnya, yang berbunyi, huruf-huruf yang ada di huruf sumpah, kur'an, jumlah totalnya juga sama, 36, itu maksud saya. Jadi, hebat ini ayat ini ya, ayat ini jumlah huruf secara campuran, 36 huruf, dan jumlah huruf yang ada huruf sumpahnya, sumpah tentang Qur'an, sama ternyata, 30 huruf di setiap ayatnya. Nah, ini ya. Berarti, ternyata, ayat sumpah, ayat 77 Al-Waqiyah, hubungannya, dengan 6 ayat ini, karena angka 36, identik 216, 216, identik dengan ayat 77, surat Al-Waqiyah, saling berkaitan. Dan ini pun tadi, 216, termasuk, angka dari, jumlah, wabjat di hija'iyah, dihubungkan dengan, ayat-ayat sumpah, tentang Al-Qur'an. Muter lagi ternyata, balik lagi, ke angka 216. Kita buka lagi yang lainnya. Apakah ada lagi hubungan yang lainnya? Ada hubungan angka 77, antara ayat sumpah tentang Qur'an, yang berbunyi, innahullah Qur'an karimun, dengan Al-An'am 143. Apa hubungannya? Ada. Tapi hubungan dalam hal, jumlah titiknya. Kita bersyukur ya, jadi, atas jasa, dari, amalan-amalan, para ulama, kuno dulu, yang mengeksplor Al-Qur'an, secara detail, diungkap dari sudut pandang manapun, sudah hatam. Sudah hatam. Jadi, kita, karena sekarang tinggal, mewarsi ilmunya, para ulama, salafus soleh terdahulu itu, tentang Al-Qur'an, sudah hatam. Termasuk, masalah ini misalnya. Masalah, menghitung titik. Masalah titik ini ya. Jadi, alangkah hebatnya, ulama zaman dulu ya. Jadi, ibadahnya itu, apa ya, dalam tanah kutip, kok sempat-sempatnya, cari tahu, mengungkap, Al-Qur'an, dari sisi, titik-titiknya itu, bermuatan apa. Ternyata, Al-An'am 143, kalau dihitung jumlah titiknya, ada 77. 77. Berarti, ulama zaman kuno dulu itu, menghitung per ayat ya, sampai segitunya. Sampai segitunya, diindek. Diindek. Ayat sekian, yang sekian, ada sekian ayat, diindek. Nah, setelah diindek, dikategorikan di pila-pila, ternyata, ayat-ayat yang jumlah titiknya 77, misalnya adalah, Al-An'am 143. Apa itu 7? identik, angka 77, ayat yang bermuatan, sumpah, di surat Al-Waqiyah. Ini kalau kita hitung, bisa ini. Sama niata, faknya tiga, nunnya satu, yaknya dua, takmar, butuhnya dua, total segi. Silahkan dihitung ya. Saya ngitung sekarang nanti, bubaran imsak ini kuliahnya ya. Subuh nggak selesai ini ya. Silahkan ngitung di rumah masing-masing. Oh, berarti, angka 77 di Al-Waqiyah, ada hubungannya dengan surat Al-An'am 143. Apa hubungannya? Hubungan dalam hal jumlah titik. Karena jumlah titik di surat Al-An'am 143, titiknya, di dengeringkan angka 77 di surat Al-Waqiyah. Surat Al-An'am, nama suratnya, binatang ternak. Karena inti suratnya, sindiran dari Allah kepada orang Mekah, yang suka mengkultuskan binatang-binatang ternak. Ini yang pertama, hubungan 77 dengan Al-An'am 143. Apakah ada yang lainnya? Ada. Tepatnya, hubungannya dengan Al-A'roq. Sama ayatnya 143. Walamma ja'amusa sampai awalul mu'minina. Meskipun ayatnya panjang 4 baris, ternyata jumlah titiknya sama. 77 titik. Ini kalau diteliti secara detail, ayat, maaf ya, batuk lagi nih. Pokoknya kalau mendekati bulan-bulan, tanggal 2 itu, batuknya semakin sering. Maaf ya. Jadi, Al-An'am 143, Al-A'roq 143, sama nomor ayatnya, sama jumlah titiknya, 77. Ayat tentang sumpah. Ayat tentang sumpah Al-Waqiyah, ada hubungan dengan Al-A'roq 143, hubungan dengan jumlah titiknya. Sekarang di total. Tadi Al-An'am 143. Tadi kita sudah membuka Al-A'roq 143. 143, tambah 143, sama dengan 286. Satu-satunya surat, yang nomor aja 286, hanya Al-Baqora. Al-Baqora adalah surat paling panjang, total ayatnya paling banyak, 286. Terbukti setelah diteliti, ternyata, Al-Baqora 286, meskipun ayatnya panjang, jumlah titiknya jarang-jarang, makanya tetap 77. Berarti, hebat tiga ini ya. Tiga ayat saling berkaitan secara matematika, saling berkaitan secara titik-titiknya. Apa kaitannya? Sama-sama serba 77. Al-An'am 143, Al-Al-Baqora 286. Serba angka 77, yaitu jumlah titiknya. Titik identik bermuatan, ayat tentang sumpah Al-Quran, Innahu lakur anun karimu. Angka 77 ini angka istimewa, karena juga berhubungan dengan ayat-ayat yang lainnya. Kita buka lagi. Kita masih mengotak-atik ya. Di otak-atik pakai otak-otak ini. Kita otak-atik pakai otak-otak ini. Kalau membahas angka-angka itu, nggak ada habisnya. Teru ini. Lanjutannya. Apakah ada lagi hubungan angka 77 dengan yang lainnya? Ada. Hubungan angka 77 antara ayat sumpah di Al-Quran yang berbunyi, Innahu lakur anun karimun, dengan yang lainnya ada. Yang lainnya apa? Dari berbagai nama surat di Al-Quran, yang nomor ayatnya 77. Yang nomor ayatnya 77. Itu kalau diindek. Diindek ya. Nomor ayat 77 yang terpendek. Yang terpendek ayatnya ada di Al-Wakiyah. Tepatnya Al-Wakiyah ayat 77 ini. Sedangkan surat yang nomornya 77, yang paling panjang ayatnya di An-Nisa. An-Nisa 77. Tepatnya. Terpanjang. Oh berarti ayat terpanjang yang nomor 77, An-Nisa. Sedangkan ayat terpendek yang nomor 77, Al-Wakiyah. Dari mana tahun yang terpendek? Ya karena jumlah hurufnya 12. Sedangkan An-Nisa, dari mana tahunnya terpanjang? Ya karena jumlah hurufnya 204. Nah. Ketika dihubung-hubungkan antara ayat terpendek dengan ayat terpanjang, 12 ditambah 204. Balik lagi ke angka 216. Ini muter lagi ternyata ya. Muter lagi tersistem ternyata. Angka apa? Kode apa ini? Ini adalah kode jumlah huruf-huruf yang bermuatan huruf-huruf di ayat sumpah tentang Al-Quran tersebut. Muter lagi ternyata ke angka 216. Ini terbuktikan ajaibnya Al-Quran dari sudut pandang angka-angka yang sistematis. Sekarang kita bahas dari sisi bahasanya sekarang. Angka udah selesai. Ini kalau saya ungkap seluruhnya, ini berseri ini. Ini karena kita merdeka hanya 77. Yaudah, saya milik 77 aja. Enggak selesai yang lainnya. Kita menggunakan ya, yang lainnya. Sekarang materi bahasanya yang kita ungkap. Tentang hikmah, mutiara hikmah dari bahasa. Tepatnya dari awal surat. Ustadz, sekarang jam 8 lebih 5 nih. Tapi di Indonesia Timur, jam 9 lebih 5. Ustadz, jangan lama-lama ya. Kami sudah menguap. Ya, tenang aja ya. Enggak usah tegang ya. Kalau lihat adegan reka ulang, boleh tegang. Kalau lihat kuliah umum, enggak usah tegang. Enggak usah tegang ya. Tenang. Ini bukan adegan reka ulang. Ini secara langsung ya. Sekarang ya. Dalam kaedah pelajar umur Qur'an, saya yang merasa anggota ruang kelas tingkatan paket 10. Karena dari pikir Nas yang belajar paket 10 ke atas, itu pembelajarannya materinya tentang bala, goh, dan umur Qur'an. Itu ada bahasan tentang masalah apa takfifu bacaan yang meringankan. apa takfifu bacaan memberatkan. Jadi di surah al-wakiyah itu ada beberapa ayat yang kalau dibaca itu bermuatan ringan sama berat. Jadi Allah buat berpasang-pasangan. Misalnya, al-wakiyah ayat 1-3. Berawalan idah. Ini kalau dibaca, dibaca biasa ya. Murotal sebagian kita bisa. Ini bermuatan ringan. Karena dalam kajian umur Qur'an, huruf-huruf tak. Huruf tak itu kata huruf ringan. Ida wako atil waki atu. Laisali wak ati hak kadibatun. Khofi batun rofi atun. Ada taknya. Kalau dibaca wako perhenti jadi hak. Kadibatun kadibah. Baknya itu kan baknya hanya tipis ya. Gak boleh tebal kan ya. Kadibah biasa. Gak boleh tebal. Karena asalnya tak. Kadibah. Haknya itu tipis. Berarti kalau pun berubah jadi wakop, tetap tipis. Tetap takfif maksudnya ringan. Tetap tipis, ringan. Sedangkan ayat nomor 4 sama 6. Samha berapa lah idah. Ini baru berbobot. Berbobotan berat. Karena dalam kajian umur Qur'an, huruf jim, huruf ba, itu kategori huruf yang berat pelafatannya. Ida apalagi desidah ditasid, maka dobel beratnya. Ida rudjatil ardhurodja, wabusatil jibalu basah, fakanat haba amnum bata berat. Ini kalau diartikan perkata, ida wakoatil waki atu. Urutan mengarti adalah, dari ida loncat alwaki atu, baru mundur ke kanan, wakoati. Ida jika atau apabila, wakoati artinya kejadian, wakoati terjadi. Ida wakoatil waki atu, apabila kejadian telah terjadi. kita diperkata. Maksudnya adalah, hari kiamat telah terjadi. Laisa bukanlah, urutannya, Laisa kadibatun liwakataya. Bukanlah, dalam kurung bisa didusatakan, liwakataya untuk kejadiannya itu. Kofidotun rofi'atun, yaitu kejadian alwaki'a itu, itu kejadian yang bermuatan kofidotun. Yaitu Allah berbuat merendahkan suatu golongan. Derajatnya dihina-hina maksudnya. Dan rofi'atun, meninggikan suatu golongan yang lainnya. Ida rujatil ardu roja, jika apabila bumi, digoncangkan roja, sekoncang-goncangnya. Wabusatil jibalu basa dan gunung, dihancurkan, berkeping-keping, sehancur-hancurnya. Fakanat, maka iya, yaitu si gunung tersebut adalah, habang mumbasan, beranggurung menjadi gebu yang bertebaran. Ada beberapa kalimat yang diawali Ida. Yang pertama, Ida sampai rofi'atun. Yang kedua, Ida sampai mumbasan. Sama-sama Ida, beda muatannya. Ida yang pertama, bacanya ringan, karena sampai rofi'atun bermuatan huruf tak. Saya kasih garis biru ya. Rofi'ati taknya, waki'atun taknya. Garis biru bacanya ringan. Apa isaranya ringan itu? Ringan bermaksud meremehkan. Diremehkannya kejadian itu oleh kebanyakan manusia. Makanya, salah satu hikmahnya, kenapa di al-waki'ah? Allah sisipkan lapat sumpah, karena tidak semua manusia itu percaya tentang adanya akhirat. Tidak semua manusia itu percaya tentang adanya hari akhir. Tidak semuanya percaya tentang adanya kehidupan setelah mati. Maka ditulah, Allah sisipkan rasa sumpah tentang kepastian kejadian itu. Terbukti, ada awal ida sebetulnya. Ayo, yang merasa anggota ruang kelas paket 7, insya Allah tahu itu. Emangnya, kenapa usad paket 7 belajar apaan? Di paket 7 itu belajar tentang, salah satu subpelajar adalah tentang, mempelajari cabang-cabangnya, isim jamit. Apa isim jamit? Isim bentuk baku, alias gak punya asal kata. Nah, salah satu isim jamit, ada isimnya bernama ismusyarti, isim syarat. Ismusyarti, isim syarat. Ya, ini yang apa? Ya, ini suatu kata bermaksud kepastian. Kalau di tingkatan plus paket 4, namanya huruf syarat. Kalau paket 7, mempelajari isim syarat. Sama-sama syaratnya, tapi beda jenisnya. Ada huruf syarat, contohnya in, insya Allah. Pakai in. Lau, lau sya Allah. Pakai lau. Sama-sama artinya jikal ya. Sedangkan di paket 7, namanya isim syarat pakai idah. Misalnya, idah sa'allah. Sama-sama jika, artinya sama-sama jika. Bedanya, karena pakai idah, bermuatan pasti. Makanya, semua ayat tentang kiamat, itu pakai idah semua. Idah zulzilati, idah wakoati, idah samsuku wirot, idah, idah, idah. Pakai idah semua. Apa idah? Pasti. Allah sudah pakai isarat idah loh ya. Ternyata enggak semua manusia percaya bahwa ada kejadian kiamat. Pakai sudah pakai idah padahal izin. Nah. Pasti wakoati luwatiah. Pasti rujatil ardu rojah. Gitu maksudnya. Nah. Pakai sudah pasti loh. Ternyata masih diremehkan. Maka itulah. Untuk menggambarkan sikap manusia meremehkan adanya kepastian kiamat, itu Allah gambarkan bacanya ringan. Idah wakoati luwatiah. Sangat ringan bacanya. Seringan orang meremehkannya. Tapi ketika penyebutan idah yang kedua, Allah buat berbobot firmannya. Bermuatan huruf-huruf yang tebal. Huruf-huruf yang berat. Terbukti ada jim, ada bak. Idah yang kedua. Nah. Garis merah, bacanya berat. Mengisaratkan betapa dasarnya, betapa beratnya kejadian yang diremehkan itu. Kalau manusia, lihat langsung cara live kejadian nanti di akhir zaman tersebut. Kalau lihat langsung, betapa mengerikannya sebetulnya. Hal yang diremehkannya tersebut. Oh, berarti ayat-ayat Yalawakia itu berpasang-pasangan. Ada ayat muatan ringan, pelafatannya. Berikutnya muatan berat. Ada ayat merubahkan peringatan. Berikutnya siksaan. Ada muatan kabar gembira. Berikutnya peringatan. Berpasang-pasangan. Secara muatan kalimatnya atau gaya bahasa disirat Al-Waqiyah. Termasuk ini. Jadi, tiga ayat pertama Al-Waqiyah bermuatan meringankan bacaannya. Meringankan bermaksud meremehkannya si manusia itu terhadap kejadian tersebut. Sedangkan tiga ayat berikutnya bermuatan berat karena berbobot hurufnya. Taskil memberatkan pelafatannya. Apa hikmahnya syaratnya? Ya ini sangat beratnya. Sangat dasatnya. Kejadian itu yang diremehkan oleh manusia. Ini contoh pertama sudut pandang dari gaya bahasa surat Al-Waqiyah. Ringan, berat. Ringan, berat. Ringan, berat. Berpasang-pasangan, baca. Berikutnya di Al-Waqiyah juga bermuatan Basiron Wanadiron. Basiron kabar gembira. Wanadiron peringatan. Contohnya ada lafad mirip. Tepatnya berbunyi Launasa'u ja'alnahu ujajan. Saya baca langsung berkata. Bawanya Launasa'u pakai la la ja'alnahu utama. Ditambahin la oleh Allah. Dibedakan ternyata. Saya baca diperkata ya Lau jikalau. Nasa'u kami mengendaki. Ja'alnahu. Dalam burung misaya atau sungguh ja'alnahu kami menjadikannya ini itu apa? Air maksudnya ujajan asin. Yang kedua Lau nasa'u jikalau kami mengendaki la ja'alnahu sungguh atau misyatau benar-benar kami menjadikannya ini itu apa? Tanaman maksudnya futoman hancur. Ditik. Di Al-Waqiyah ada kalimat mirip. Hanya dibedakan huruf lam tengah-tengah. Lam ini lam apaan namanya? Ini lam yang bermuatan mana filosofi. Kenapa? Karena kalau yang baring atas tentang masalah air manusia itu ya masalah air semuanya butuh. Manusia butuh air asin. Manusia butuh air tawar. Manusia butuh air payau. air manusia butuh. Sedangkan tentang kehancuran manusia gak butuh. Nah ini ya. Manusia butuhnya adalah ketenangan, ketentraman, kedamaian, pokoknya kemaslahatan. Pokoknya yang yang bermuatan negatif gak mau. Gak mau. Nah, lam ini bermuatan negatif. Allah tambahkan huruf lam ya ini bermaksud kepastian terjadinya hal yang tidak diingat oleh manusia sebagaimana pemahaman ayat tersebut. Kita buka sekarang masing-masing ayatnya. Apa hikmahnya ya? Kalau masalah tanaman Allah tambahilah. Sedangkan kalau masalah air asin Allah gak menambahilah huruf telak. Kita buka pada perbandingannya tampilan berikutnya. Ayo yang merasa sudah lima watt silahkan segera kopinya diseruput. Bentar ya. saya minum dulu ya. Bentar dulu. Ini kalau kuliah umum ini gak usah formal ya. Santai aja. Bermuatan kabar gembira misalnya. Maaf ya ini dua tampilan kanan kiri. Saya baca harapnya kecil-kecil. Afaroah itu. May manusia Afaroah itu. Kalau berkata maka apakah kalian maka apakah kalian melihat. Kalau berkata gitu. Faitu maka apakah melihat. Wai manusia Afaroah itu. Maka apakah kalian melihat air. Ini arti perkata. Arti bahasnya terangkan kepadaku tentang air. Alatitas Rabuna yang kalian minum. Aantum Anzaltumuhu. Apakah kalian Anzaltumuhu yang menurunkannya dari Amna Munziluna atau kami yang menurunkan. Kalau tanya ini. Launa sahwe manusia jika kami mengendaki kami menjadikannya asin. Kalau latas Kuruna maka mengapa kalian tidak bersyukur tanda tanya. Tanda tanya. Ini ya. Jadi salah satu proses hujan. Air laut menguap ke udara. Allah ngirim angin supaya mendorong awan ke daratan. Nah ketika awannya sudah di atas daratan Allah turunkan kemasan hujan. Berarti air hujan itu bermuatan asin. Nah ketika masuk ke dalam tanah maka menjadi netral usur hara tanah zat nitrogennya ada karena ada asinnya di situ. Nah nah salah satu dari usur asinnya itu juga merasa dalam tanah bisa juga menjadi sumber dari beberapa sumur. Nah sumurnya enggak asin kok ya. Sumurnya enggak asin nih. Tetap airnya tawar nih. Kalau mengendaki bisa juga asin pas minum bisa itu. Berubah itu. Wah manusia apa kalian enggak bersyukur. Bersyukurlah kalian itu manusia karena Allah buat air yang tadi asalnya asin Allah buat menjadi tawar atau sebaliknya Allah buat dari tawar tetap jadi tawar enggak dirubah asin cuma dirubah asin tentu tidak sesuai dengan harapan kalian manusia ketika minumnya itu. Berarti dengan Allah buat airnya tetap tawar alias layak minum misalnya itu suatu kabar gembira bagi manusia dari Allah bahwa Allah kalau mengendaki bisa merubah dengan sekejap sebagaimana peristiwa Nabi Ibrahim alaih salam api yang terbiasa Allah tempelkan sifat panas ketika kena Ibrahim Allah perintahkan api ya naruh kuni bardan wasalaman alaih wai wai api kuni bardan wasalaman kuni jadilah kamu bardan dingin wasalaman dan menyelamatkan berarti Allah bisa juga merintahkan air wai air berubahlah asin bisa itu wai api berubahlah dingin bisa dalam sekejap karena semua makhluk tunduk apakah Allah perintahnya semuanya dari atas di baratnya sama disini manusia bersekurlah kalian kalau latas kurun berarti kabar gembira adalah permuatan bahwa air yang kita minum selalu layak untuk dikonsumsi kalau kita kurang bersyukur Allah rubah sewaktu menjadi asin tentunya kita ibaratnya tidak semua orang suka air yang isi kalau masalah tawarnya semuanya sifatnya umum pada suka semua ini air sekarang tanaman apakah tanaman tanaman siilnya kata kerjanya kalau berkata maka apakah kalian melihat apa yang kalian tanam terangkan kepadaku tentang apa yang kalian tanam itu antum tazro unahu apakah kalian yang menumbuhkannya ini bebas yang menumbuhkan ya am nuzari atau kami yang menumbuhkannya laun nasa juga mengendaki manusia lajana hutoman nisa atau benar mereka menjadikannya hutoman hancur fadoltum tafak kahuna nah kalian menjadi tercengah heran ibaratnya ketika mau panen berubah rusak tanamannya ketika mau panen berubah kena hamah semua ketika mau panen berubah kena musibah semua ini namanya menjadi tafak kahuna tercengah kaget Allah kehendaki bisa juga ini berarti ketika manusia kurang bersyukurnya kurang zakatnya kurang bersodakonya maka Allah minta dengan cara kasar dengan cara kasar dibuat kehilangan dibuat kena kriminal dan sebagainya karena ketika dimintai zakat oleh Allah secara halus tidak direspon maka zakatnya Allah ambil secara kasar secara kasar dikena musibah supaya zakatnya panen itu keluar secara paksa terpaksa ini hikmahnya terjadinya gagal panen hikmahnya mungkin yang bersangkutan kurang zakatnya ketika panen maka Allah ambil secara paksa dengan cara Allah ngirim laja al-nahuh hutoman apalah disini huruf lam yang tidak diinginkan kehadirannya karena bermuatan hutoman menghancur leburkan tanaman yang akan dipanen ini perbedaan lam ketambahan satu huruf saja sudah konotasinya negatif sekarang tinjauannya intonasi bunyi maaf ya bunyi bunyinya harokat ada fatka kasro doma sukun dari indeknya harokat doma itu harokat tinggi kalau kasro harokat rendah makanya tandanya kasro di bawah huruf misalnya ada kata artinya mati mutu aku mati mutum kalian mati mutna kami mati ini mimnya doma sekarang mimnya doma saya ubah kasro mitu sama artinya aku mati mitum kalian mati mitna kami mati sama artinya mati meskipun mimnya kasro bedanya kalau mimnya doma mimnya doma berbunyi mutu kalau mimnya kasro mitu nah dari dua lafat mim mim doma dan mim kasro kalau kita cocokkan dalam daftar kamus di dalam bahas arab dalam kamus arab itu yang dipakai mimnya doma mana buktinya ini ayo yang merasa anggota tingkatan kelas paket 3 emangnya paket 3 belajar apa ustad belajar mentasrif mentasrif fiil mentasrif fiil contohnya fiil kata kerja yang artinya mati berbunyi mata ini ini urutan lafat secara tasrifan apa sih tasrifan perubahan kata berdasarkan ciri pelaku maksudnya di tasrif secara lugowi saya baca ya ini seharusnya urutannya dari kanan ke kiri maaf ya dari atas ke bawah ini tapi karena layarnya lebar maka saya urutkan dari kanan ke kiri saya baca mata mata matu matat matata mutna mutta mutuma mutum mutimutuma mutuna mutu mutna ini kalau ketika saya ngajar di kelas masing-masing paket 3 itu saya terhibur kenapa karena ketika saya mempersilahkan peserta untuk mentasrif itu mas-masing orang beda lagunya ada lagunya cenderung India ada cenderung dandut ada cenderung cengkoknya itu ya solawatan saya terhibur jadi maaf ya jadi ketika saya itu mempersilahkan peserta untuk mentasrif itu saya rindu lagunya karena mas-masing daerah beda lagunya yang hidup di daerah maaf daerah jahabarat lagu tasrifannya beda yang di Jakarta beda yang di Sumatera beda jadi ternyata banyak cengkok-cengkoknya lagu ketika mentasrif seru ini kalau dasar pakai 3 itu karena tasrifannya lagunya macam-macam nah ini karena saya gak bisa suara merdu maaf ya saya gak bisa melakukan saya falos saya falos ketika lagi pilek ya falos mata-mata-mata-mata mata-mata-mata mutna muta-mutu ma-mutu muti-mutu ma-mutu na-mutu mutna kenapa mimnya doma jawabannya adalah karena ketika разу itu mimnya doma mata ya mutu karena ya mutu bukan ya mitu karena ya mutu makanya mutna mimnya doma Ini kaedah pakai tiga Kenapa mutnah kok gak mitnah? Karena mata ya mutu mata fil mandi Ya mutu mudurinya Kalau ya mitu baru mitnah Kalau ya mutu mutnah Oh berarti kapan mi kapan mu itu ada kaedah Nah di Al-Quran ternyata pakai dua-duanya Allah berfirman pakai dua-duanya Jadi kadang-kadang pakai mimnya doma Kadang-kadang pakai mimnya kasro Nah semenjak Allah pakai dua-duanya itulah Maka dalam kamus bahasa Arab Fi'il kata kerja mata ya mutu Ada dua akhirnya Ada mata ya mutu dan ada mata ya mitu Ada ya mitu Cuma ya mitu tidak umum Tidak ditasrib Hanya sifatnya pengecualian Sebelum Quran turun pakai mata ya mutu Ketika Quran turun Maka pakai dua-duanya Mata ya mutu dan mata ya mitu Karena Quran yang mendahului Memakai lafat mimnya kasro Mitu, mitum, mitnah Dalam bahasa Arab gak ada mitu, mitum, gak ada Ada yang di Al-Quran Nah sekarang Quran mencontohkan ada Maka dalam bahasa Arab Dalam dalam kutip terpaksa diadakan akhirnya Ada akhirnya Nah emangnya beda apa sama Kalau kat doma dan kasro beda Bedanya Kalau doma itu kalau tinggi derajatnya Oh berarti mutu artinya aku mati Nah aku mati maksudnya mati yang bagaimana Karena mimnya doma Ya ini kematianku itu derajatnya tinggi Dihargai oleh pihak lain Itu maksudnya Nah kalau mitu mimnya kasro Sama artinya aku mati Ya karena kasro Apa kasro orang rendah? Apa rendah? Meremehkan Jadi kematian itu ibaratnya Kematian yang diremehkan Makanya Ada beberapa kejadian Orang meninggal Orang meninggal Nyawa berharga Ada menganggap Nyawa enggak berharga Ada menganggap Nyawa berharga Apa sih mati? Misalnya maaf ya Kami mati Mutna Bisa mutna Bisa mitna Tergantung merasa apa matinya itu Kalau merasa Tolong ya Kematian saya itu diargai Itu namanya Mutu Karena mimnya doma Tolong ya Kematian saya itu Enggak usah diargai Namanya mitu Nah ini Hikmah, isarat, harokat Doma dan kasro Kita buka Contoh pertama adalah Mutu Karena di Al-Quran Mutu aku mati Enggak ada contohnya Mutna Kami mati Enggak ada contohnya Yang ada adalah Mutum Kalian mati Ada contohnya Tepatnya Ali Imran 197 Saya buka ayatnya Saya baca perkata ya Walain Dan sungguh jika Kutil tum Kalian terbunuh Visabilai Dijalan Allah Al-Mutum Atau kalian mati Lama virotun Sungguh atau nisaya Ada ampunan Minolai dari Allah Warahmatun dan Rahmat Khairun Itu lebih baik Mima dari apa Yang dia jema'una Mereka kumpulkan Tepat Tem ayatnya Mengenai Mengenai Amalan Amalan Visabililah Yang Yang amalannya itu Yang bermuatan mahal Berupa apa Rela kehilangan nyawa Rela mati Demi mencari Dua Allah Maka Kalimat mati Yang berbunyi Yang berbunyi Mutum Kalian mati Itu Memnya Allah Doma Makan Lafat Mutum Mirmnya Doma Apa Doma Doma Harga tinggi Apa tinggi Menghargai Itu Isarat bahwa Allah Menghargai Kematian Kalian Baik Kalian Manusia Orang Meriman Kalau Kalau Mati Mati Matinya Kalian Tidak Sia Allah Hargai Karena Kalian Mati Sahid Kalaupun Mutum Matinya Di luar Perang Selama Matinya Itu Bermuatan Ceridu Allah Matinya Kalian Aku Hargai Makanya Didomahkan Apa Doma Barokat Tinggi Apa Tinggi Meninggikan Apa Meninggikan Menghargai Berarti Matinya Kalian Wai Manusia Selama Matinya Kalian Menceridu Allah Itu Allah Menghargai Apa Bukti Menghargainya Memnya Didomahkan Doma Bermaksud Penghargaan Atas Kematian Yang Sahid Tersebut Ini Hikmahnya Mutum Sekarang Kita Rubah Memnya Kasra Mitum Mitum Kurang Pakai Dua-duanya Ternyata Saya Ngutip Dari Al-Milun 35-36 Ini maaf ya Panjang ayatnya Saya baca langsung berkata Temanya Tentang Ucapan Para Kepala Suku Para Pemuka Kaum Ad Yang Menyindir Nabi Hud Jadi Para Kepala Suku Ketika Berkata Di hadapan Warganya Yang Menyindir Nabi Hud Ini Ucapan Mereka Para Kepala Suku Wai Warga Sekalian Apakah Dia Menjanjikan Kalian Dia siapa Nabi Hud Maksudnya Anakum Sesungguhnya Kalian Tidamitum Jika Kalian Mati Dan Kalian Dalam Kurung Telah Menjadi Tanah Dan Dalam Kurung Telah Menjadi Tulang Belulang Sesungguhnya Kalian Dalam Kurung Menjadi Orang Orang Dikeluarkan Dari Kubur Mungkin Jauh Sekali Jauh Sekali Ini Ucapan Sifatnya Meremehkan Kemustaila Jauh Sekali Dari Kebenaran Jauh Sekali Lima Tua Duna Untuk Apa yang Kalian Dijanjikannya Itu Karena Ucapan Para Kepala Suku Meremehkan Tentang Adanya Kehidupan Setelah Mati Jadi Mereka Merasa Bahwa Hidup Kita Di sini Mati Selesai Untuk Menggambarkan Bahwa Kaum At Itu Meremehkan Kematian Maka Allah Rendahkan Harpatnya Mim Kasro Mitung Tidak Mutung Huruf Mim Mimnya Kasro Apa Kasro Harpat Rendah Apa Rendah Meremehkan Berarti Isarat Bahwa Mereka Kaum Meremehkan Kematian Yang ini Dianggap Akhir Dari kehidupan Dari kematian Selesai Hidup ini Selesai Hancurnya Saja Tidak Ada Yang Perlu Ditakuti Setelah Kematian Karena Menurut mereka Hakikatnya Tidak Hidup Setelah Mati Mati Selesai Mati Selesai Tidak Perlu Ditakuti Kematian Itu Itu Menurut mereka Maka Untuk Menggambarkannya Mereka Meremehkan Kematian Allah Gambarkan Minnya Dikasrokan Mitung Minnya Harkat Ringan Sebenarnya Mereka Meringankan Meremehkan Adanya Kematian Bermuatan Meremehkan Karena Kasro Kasaro Rendah Rendah Merendahkan Meremehkan Derajat Atau Harganya Nyawa Itu Dianggap Remeh Harganya Nyawa Dianggap Remeh Oleh Kau Ini Hikmahnya Berbunyi Mitum Kalian Mati Berikutnya Sekarang Mitu Aku Mati Ini Sangutip Adegannya Adegannya Mariam Ini Mari kita Rekor Suksin Ini Adegan Reka Ulang Mariam Ketika Memelahirkan Ini Kita juga Siaran langsung Di segi adegan Reka Ulang Lagi Kejar-kejarnya Sekarang Ini Adegan Reka Ulang Di detik Mariam Melahirkan Maka Apa Al-Makhod Rasa Sakit Ketika Kontraksi Memelahirkan Aja Mendatanginya Alias Setelah Melandanya Ini Siapa Karam Anas Yani Mariam Ilah Hidin Nakhlati Yang Memasang Mariam Bersandar Ke Pangkal Konkurma Kolat Dia Berkata Jadi Mariam Ketika Melahir Nabi Isa Itu Sendirian Sambil Berkata Mengeluk Ya Laetani Mitu Koblahada Ya Laetani Mitu Koblahada Ya Laetani Wai Alangkah Sekiranya Aku Wai Alangkah Baiknya Aku Mati Saja Sebelum Ini Sebelum Melahirkan Kejadian Melahirkan Ini Ya Ya Laetani Mitu Koblahada Nah Ungkapan Mariam Curhat Kepada Allah Ini Kita Contoh Ya Curhat Kepada Allah Saja Jangan Curhat Di Sosial Media Nanti Dibully Netizen Curhat Itu Di Dalam Doa Saja Kepada Allah Jangan Jangan Di Status Ya Nanti Dibully Para Netizen Salah Sendiri Kenapa Curhat Di Media Sosial Curhat Turun Mariam Curhat Sendirian Kepada Allah Ya Laetani Waih Tuhanku Jangan Curhat Di Media Sosial Ya Laetani Mitu Koblahada Ternyata Untuk Menggambarkan Bahwa Mariam Membandingkan Antara Hidup Dengan Mati Menurut Mariam Waktu itu Lebih baik Mati Daripada Hidup Nah Kenapa Membandingannya Ya Nih Mitu Mimnya Kasra Apa Kasra Haruka Terendah Apa Meremehkan Isaratnya Apa Di saat Itu Mariam Meremehkan Kematian Yakni Mendingan Mati Daripada Hidup Menanggu Beban Mental Dijacimaki Orang Karena Melainkan Punya Anak Suami Apalagi Mariam Termasuk Keluarganya Imron Imron Itu Keluarga Kalang Ningrat Di Jerusalem Menjadi Public Figur Jadi Sorotan Orang Banyak Wartawan Mariam Beban Mental Ini Kalau Mariam Dari Tempat Dia Melahirkan Isak UTW Pulang Ke rumah Kan lewat Jalan Raya Jadi Tanya orang Orang Beban Mental Itu Gendong Bayi Tanpa Suami Beban Mental Itu Mariam Mari kita Rasakan Betapa Apa Ibarat Itu Suntuknya Pikiran Mereka Itu Bebek Mati Ternyata Daripada Melahirkan Bayi Mbak Pulang Dan Selama UTW Dibully Sama Netizen Betapa Beban Mentalnya Makanya Jibril Datang Nanti Kamu Tanya Orang Di Biar Bayi Ini Yang Menjawab Makanya Dikatakan Bahwa Nabi Saya Itu Berkata Menusia Film Madi Wakalan Dalam Buayan Si Bayi Ini Jawab Jawab Ketika Tanyai Jadi Mariam Waktu itu Ternyata Membandingkan Antara Mati Sama Hidup Mendanggung Beban Mental Lebih Mati Nah Karena Mati Itu Dibandingkan Lebih Lebih Mati Dipada Hidup Makanya Allah Mimnya Dikasrokan Tidak Berbunyi Layalaitani Mutu Mari kita Bayangkan Jadi Mariam Mariam Orang Baik-baik Orang Baik-baik Ternyata Lebih-baik Mati Dari Hidup Beban Mental Apalagi Orangnya Buruk Ini Mitu Mitu Mimnya Dikasrokan Berarti Mariam Dan taro Kutip Waktu itu Meremehkan Kematian Mendingan Mati Dari Hidup Hidup Nanggu Beban Mental Dijani Maki Orang Karena Punya Bayi Tidak Ada Suami Apalagi Mariam Keluarganya Imron Imron itu Public Figure Keluarga Kalangan Ngerat Di Jerusalem Public Figure Jadi Sorotan Coba Kalau Mariam Orang Biasa Tidak Jadi Berita Besar Karena Mariam Mariam Figur Orang Penting Jadi Sorotan Akhirnya Dibesar Besarkan Beritanya Berikutnya Sekarang Mitnah Mimnya Kasro Apa Mitnah Kami Mati Ini Al-Wakiyah Sekarang Al-Wakiyah Ini Baik Al-Wakiyah Dan Mereka Mereka Menerus Mengatakan Aida Ini Unik Ya Ayo Yang Merasa Pernah Melihat Rekaman Tentang Pertemuan Dua Hamzah Hamzah Di Atas A'la Hamzah Di Bawah Asfalu Ini Juga Isarat Ini Isarat Ini Hamzah Di Atas Permaksud Meremehkan Hamzah Di Bawah Merendahkan Ini Dua Isarat Ini Mitnah Mimnya Kasro Merendahkan Kematian Apalagi Ida Gak Pake Alif Direndahkan Juga Aida Mitnah Apakah Jika Kita Mati Waku Naturoban Kita Telah Menjadi Tanah Wa Idoman Dan Tulang Belulang Aina Ini Ina Gapake Alif Direndahkan Hamzah A'la Dan Asfalu Juga Isarat Merendahkan Meninggikan Apakah Sungguhnya Kita Akan Dibangkit Untuk Menggambarkan Bahwa Ucapan Manusia Tentang Gak Percaya Danya Kehidupan Senamati Allah Gambarkan Kata-kata Mati Mimnya Dikasro Apa Kasro Alka Terendah Apa Meremehkan Berarti Mereka Si manusia Tentang Al-Wakiyah Mereka Kematian Kematian Bukanlah Suatu Yang Besar Dan Penting Nyawa Itu Biasa Harganya Gak Perlu Dipiritungkan Karena Mereka Hakikatnya Gak Ada Kehidupan Setelah Mati Ini Hikmah Dari Tinjuan Sarabasa Bermuatan Yang Ada Di Surat Al-Wakiyah Sekarang Kita Tinjau Intonasi Bacaannya Ini Kalau Surat Al-Wakiyah Kalau kita Baca Maaf ya Secara Instrumen Tanpa Vokal Manusia Secara Not-Not Balok Secara Instrumen Ini Contohnya Tinggi Rendahnya Notenya Misalnya Nomor Satu Ini Saya Garis Harkadoma Paling Tinggi Bawahnya Fatka Terus Sukun Terus Kasro Paling Rendah Sebelah Kiri Ini Nada Nadanya Naik Tinggi Nadanya Tengah Tengah Nadanya Turun Ini Nadanya Naik Turun Ketika Baca Idah Karena Mati Sekian Ketinggian Notenya Idah Wako Ati Karena Fatka Semuanya Fatka Tengah Tengah Idah Wako Ati Tengah Kasro Nyambung Dil Kan Dilewati Halimnya Ya Selam Sukun Dil Waki Atu Idah Wako Atil Waki Ah Nah Ketika Berarti Waki Ah A nya Itu Tinggi Karena Taknya Itu Doma Berakhir Doma Taknya Apa Idah Itu Isim Sarab Yang Mengenuh Kepastian Ya Apa Isim Sarab Suatu Kata Bermaksud Nama Atau Benda Yang Kepastian Oh Berarti Kejengian Pasti Idah Idah Nah Idah Ketika Baca Idah Ketinggian Sekian Tapi Berakhiran Wakiah Puncaknya Maksudnya Apa Woy Manusia Idah Jika Sewaktu Waktu Ya Mesipun Belum Sampai Mentok Belum Sampai Puncak Belum Sampai Akhir Duniawi Ini Jika Sewaktu Waktu Alokasi Peringatan Tentang Detik Datangnya Jadi Kiamat Maka Manusia Bersiap Siaplah Karena Lafat Idah Itu Berakhir Menjadi Tamar Butoh Nanti Maksudnya Nada Ketinggian Lafat Idah Akan Berakhir Di Nada Yang Paling Tinggi Nanti Itu Karena Indah Suatu Harapan Yang Pasti Maka Menisyarat Bahwa Jika Kejadian Kiamat Pasti Terjadi Maka Kalau Kita Sekarang Masih Di Dunia Jika Bersesuatu Pastikanlah Mele Perbuatan Yang Baik Saja Jangan Mele Perbuatan Yang Buruh Buruh Kenapa Agar Karena Lafat Lafat Berakhir Dengan Pak Marbuto Al-Wakiyah Ayo Masih Ingat Di Rekam Lepik Nas Ada Bahasa Tentang Tak Terbuka Pak Marbuto Ada Itu Apa Marbuto Tersimpul Terhimpun Tak Terbuka Buka Simpulannya Nah Apa Terhimpun Agar Kalau Manusia Di Dunia Itu Berbuatnya Mele Amal-amal Yang Baik-baik Saja Maka Diakhiran Nanti Itu Dikumpulkan Dalam Suatu Himpunan Tak Marbuto Yang Bermuatan Ashabul Maimana Istilah Ashabul Maimana Ada Di Surat Al-Wakiyah Apa Al-Maimana Yang Orang-orang Yang Merima Catatan Buku Dengan Tangan Kanannya Berarti Orangnya Baik Berarti Berarti Baik Berarti Penerima Buku Catatan Amal Dengan Tangan Kanan Karena Kiamat Pasti Terjadi Karena Buku Catatan Amal Pasti Diberikan Ya Mari Kita Menulis Menulis Biografi Kita Dengan Tulisan Yang Baik-baik Saja Nulis Amalan Dengan Yang Baik-baik Saja Agar Berakhirnya Lafad Ida Itu Berakhir Dengan Takmar Buto Yang Tersimpul Dalam Bimpunan Ashabul Mahimana Bukan Ashabul Mas Amat Apa Mas Amat Orang-orang Yang Celaka Yang Buruk Catatan Amal Ini Intonasi Isarat Ayat Nomor Satu Sekarang Kedua Laisa Liwak Atihal Kadiba Ustad Apakah Kita Membah Intonasi Seluruh Ayat Nanti Bubarnya Subuh Don Tidak Biar Tidak Subuh Baran Laisa Liwak Atihal Kadiba Laisa Internasinya Laisa Lamnya Fadka Yanya Sukun Kasro Laisa Rendah Tengah Tengah Liwak Atihal Hanya Setinggi Gini Kadiba Hanya Tinggi Laisa Liwak Apa Li itu Liat Dia Bagi Berkata Yang Merasa Anggota Tingkatan Paket Tiga Sudah Belajar Namanya Huruf Namanya Huruf Huruf Jar Har Fru Jar Contohnya Li Apa Li Itu Huruf Bermuasan Sifatnya Adalah Huruf Penghususan Penghususan Maksudnya Apa Ya Ini Tentang Kejadian Al-Wakiyah Atau Hari Kiamat Itu Li Wakatiha Kadiba Jadi Kepastian Kejadian Itu Nggak bisa Dustakan Nggak bisa Menghindar Alias Dimensi Ruang Wakti Yang pas Melewatinya Melewati Ruang Waktu Itu Pasti Mengalaminya Maksudnya Nah Karali Huruf Keperuntukan Maksudnya Apa Mari kita Itu Setiap Menghabiskan Waktu Di dunia Semata-mata Diperuntukkan Diorientasikan Kepada Hal-hal Yang akan Datang Ya Ini Apa Mari kita Tentu Dunia Itu Bagaimana Supaya Membuat Hasil Akibat Yang Baik Bihak Dibat Didustakan Begitu Pula Kita Kita Jangan Nianyakan Waktu Waktunya Apa Waktu yang Bermuatan Kerohanian Maksudnya Apa Waktu rohani Jadi Waktu Dimana Ada Unsur Unsur Ingatnya Kepada Tuhannya Itu namanya Waktu kerohanian Contoh Misalnya Kita Dengar Tauhsia Merasa Dapat Siraman Rohani Kita Dengar Khutbah Merasa Dapat Siraman Rohani Berarti Segala Ucapan Yang Orientasi Mengingatkan Manusia Kepada Tuhan Itu namanya Bermuatan Rohani Pas kita Kerja di Kantor Kerja di Pasar Selama Kerja Itu ingat Tuhan Misalnya Saya jualan Mimbangnya Jujur Gak nipu Konsumen Maka Waktu Kerja Itu Itu namanya Waktu Kerohanian Terbukti Kita kerja Itu ingat Tuhan Gak nipu Konsumen Gak curang Jualannya Dan sebagainya Itu namanya Meletai Waktu Dengan Muatan Waktu Rohani Jadi Pengertian Waktu Secara Kerohanian Tidak Harus Ketika Di Masjid Menghabiskan Waktu Yang Beruntun Rohani Gak Harus Tempat Ibadah Dimanapun Selama Masih ingat Tuhan Di tempat Tersebut Itu berarti Waktu Rohaninya Dia Lewati Dengan Sebagaimana Mestinya Karena Hakikatnya Kehilangan Waktu Rohani Lebih Dasar Dibanding Kematian Kenapa Karena Kalau Kelihatan Rohani Berarti Teputu Dari Allah Misalnya Saya Di pasar Di pasar Saya Jualannya Nipu Konsumen Timbangannya Saya Enggak Jujur Berarti Sekian Menit Saya Lupa Tuhan Saya Lupa Bahwa Allah Itu Saya Lupa Berarti Kerohan Saya Putus Dari Allah Kalau Putus Maka Putus Dari Rahmat Putus Dari Rahmat Karena Melupakan Tuhan Di Situ Kalau Kematian Putus Dari Makhluk Kalau Kelihatan Waktu Rohani Terputus Dari Allah Mari Kita Mulai Sekarang Karena Kiamat Itu Pasti Terjadinya Gak Bisa Dihindari Dan Kita Pun Melewati Waktu Duniawi Akan Berakhir Kepada Wakiah Mari Melewati Waktu Tersebut Dimensur Itu Juga Sama Dilewati Yang Bermuatan Kerohan Sekarang Kesimpulannya Adalah Allah Itu Bersumpah Dengan Tempat Beredarnya Bintang Bintang Beredarnya Bintang Dipakai Allah Tempat Beredarnya Dipakai Tempat Sumpah Bima Waki Nujumi Apa Hikmahnya Di Al-Wakiah Allah Bersumpahnya Gak Bintang Gak Berbunyi Wana Jumi Tapi Berbunyi Bapa Gak Berbunyi Bina Jumi Tapi Bima Waki Mujumi Kenapa Mawakinya Dipakai Kok Mujumi Dipakai Hikmahnya Adalah Karena Beredarnya Bintang Di Langit Pada Tempatnya Itu Sebagai Petunjuk Dalam Kegelapan Dartan Dan Lautan Kita Pas Di Laut Gelap Menau Tara Selatan Itu Lihat Dari Bintang Bisa Kita Di Hutan Gelap Mana Arah Lihat Bintang Bisa Ketika Di Langit Bintang Beredar Pada Tempatnya Ketika Di Bumi Beredarnya Al-Quran Di Bumi Sebagai Petunjuk Dari Gelap Nyati Menuju Karim Kemuliaan Sampai Tibanya Al-Wakiah Maksudnya Apa Mari Kita Menjadi Tempat Beredarnya Al-Quran Agar Kita Dipek Allah Sebagai Sumpahnya Juga Contohnya Rasul Muhammad Menjadi Mulya Kenapa Mulya Karena Dalam diri Beliau Ada Identitas Kurannya Barang Siapa Hidupnya Kurani Dalam dirinya Ada Hafalan Kurannya Dalam dirinya Ada Kesibukan Meramekan Diri Dengan Baca Kur'an Maka Yang Bersangkutan Tempat Beredarnya Al-Quran Mari Kita Itu Jangan Sampai Kur'an Ada Di Masjid Saja Mari Kur'an Kita Edarkan Demikian Sendiri Al-Quran Menjadi Tempat Beredar Kur'an Maka Sumpah Nanti Oleh Allah Misalnya Misalnya Ada Seorang Anak Ini Orang Tuanya Dosanya Buahnya Harusnya Keneraka Sekian Tahun Ini Bisa Tertolong Karena Anaknya Kenapa Kalau Ada Unsur Kur'annya Berarti Kur'an Beredar Dalam Tubuh Anak Itu Maka Allah Pakai Sumpah Dipakai Sahfat Bagi Allah Untuk Nyelamatkan Orang Tua Dari Si Anak Itu Maka Itulah Barang Siapa Menjadi Tempat Beradanya Kur'an Bersyukurlah Itu Akan Dipakai Allah Sebagai Sumpahnya Untuk Menolong Yang Lain Berarti Kur'an Menolong Bagi Yang Membaca Nah Orang Yang Dimulai Kur'annya Bisa Menolong Orang Lain Ketika Dia Kerat Nanti Ini Hikmahnya Kenapa Allah Bersumpah Memakai Tempat Beredanya Bintang Agar Kita Di Dunia Bersedia Dipakai Tempat Beredanya Al-Quran Mari Kita Ridho Di Tempat Al-Quran Mari Kita Bersih-bersih Diri Supaya Gampang Dimasuki Oleh Al-Quran Bersih-bersih